Halo semuanya, selamat datang ke channel EZI English. Hari ini kita akan belajar tentang pastikan yang mudah. Kamu siap? Oke, mari kita pergi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat, selalu berpikiran positif untuk bisa mudah mahir bahasa Inggris. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang simple past. Ini sesuatu yang mungkin agak sulit, tetapi mudah-mudahan dengan metode English Main Mapping yang kita kembangkan, Anda akan mudah memahami apa itu simple past. Oke, semuanya sudah siap? Oke, mari kita mulai. Oke, sebelum kita berkenalan dengan simple past, maka Anda wajib memahami kosa kata yang akan kita gunakan di dalam video ini. Nah, fokus kosa kata sesuai dengan video-video sebelumnya, Anda harus menguasai ada hukum atas dan hukum bawah. Di sini saya menggunakan warna yang berbeda supaya Anda mudah untuk menangkapnya. Untuk hukum atas, warnanya agak biru keputihan ya. Oke, hukum atas itu siapa? Kata kerja, sekali lagi, ini adalah mindset. Membangun sistem mindset, yaitu English Main Mapping, supaya Anda akan mudah memahaminya. Oke, kata kerja kita sebut hukum atas. Ikutin cara saya supaya nanti mudah. Hukum bawah ada tiga jenis kata. Ada kata benda, ada kata sifat, ada kata keterangan. Oke, yang dimaksud kata kerja itu apa? Aktivitas. Aktivitas. Oke, kemudian benda apa? Ada profesi, ada nama. Kemudian kata sifat, ada perasaan. Kemudian kata keterangan. Contoh, nama kota, in Bandung, in the office. Kemudian at school. Nah, ini contoh-contoh apa? Kosa kata yang harus dipahami dulu supaya nanti ketika masuk pada simple pass akan mudah. Nah, di dalam kata kerja, sebagaimana pernah dipelajar di sekolah, kata kerja dibagi menjadi dua dari segi bentuknya. Ada yang bentuk regular verb sama irregular verb. Maksudnya apa sih ini? Anda jangan terlalu pusing dengan istilah ini. Ini hanya untuk membedakan saja. Yang regular verb itu adalah kata kerja yang berubahnya dari verb ke-1, verb ke-2, verb ke-3. Ada yang dapat tambahan B, E, D, sama I, E, D. Itu namanya berubah secara beraturan. Maka disebut regular itu beraturan. Contoh, study akhirannya Y jadinya studied. I, D kan ya? Study, studied, studied. Ini di sini ada I, ada huruf tiga ya. I, E, D, kemudian played, played. Tambahan, E, D, watched, and then watched. And then watched, ketambahan E, D juga. Nah, sementara irregular verb adalah kata yang berubah verb ke-1, verb ke-2, verb ke-3. Tidak ada aturan. Anda harus menghafalkan. Tapi Anda tidak usah disibukkan dengan apa istilah ini. Yang penting apa? Yang penting Anda memahami verb ke-2. Kenapa? Karena di dalam simple past ini yang akan digunakan adalah verb ke-2-nya. Siapa? Ini yang saya warnain ini. Studed, played, watched, swam, kemudian went, kemudian bought. Ini adalah kata-kata kerja yang akan digunakan. Kapan digunakannya ini? Simple past selalu menggunakan verb ke-2. Ini yang saya kasih warna ini. Pada kalimat positif. Awas, dikatakan ya. Pada kalimat positif. Jadi verb ke-2 itu hanya digunakan di dalam kalimat positif. Yang studied, played, watched, swam, went, thought. Itu hanya digunakan kalimat positif. Nah, verb ke-1 itu digunakan pada kalimat negatif dan introgatif. Jadi nanti kalau kalimatnya negatif dan introgatif, kembali ke verb ke-1 lagi. Jadi ke-1 lagi, study, play, watch, swim, go, buy. Ini harus ditekankan dulu, supaya nanti Anda mudah tidak terkecoh. Saya ulangi lagi. Verb ke-2 hanya digunakan simple past saat kalimat positif. Awas, ketika kalimat negatif dan introgatif, kalimat tanya dan kalimat tidaknya, kembali menggunakan verb ke-1. Sudah bisa dipahami kira-kira? Artinya sudah tahu semua kan ya? Study, belajar, play, bermain, watch, menonton, swim, berenang, go, pergi, buy, membeli. Itu adalah pembahasan tentang kata kerja, hukum atas. Kenapa ada hukum atas, ada hukum bawah? Habis ini Anda akan memahami pada slide selanjutannya. Kemudian hukum bawah, ada tiga siapa? Benda, sifat, keterangan. Ini selalu saya singkat jadi benda, sifat, keterangan. Contoh benda itu apa? Nama-nama profesi. Contoh ada a teacher, a manager, a singer, a doctor. Kata sifat yang perasaan-perasaan keadaan. Sick, famous, busy, sad. Nanti kosa kata yang sederhana akan kita gunakan dalam kalimat. Keterangan tempat, contohnya apa? Ada in Bandung. In the office. In my hometown. Kemudian at school. At the library. In the market. Bisa kira-kira ya? Itu kosa kata yang akan kita gunakan di dalam membentuk kalimat nanti. Saya ulang lagi apa? Study, studied, studied. Play, played, played. Watch, watched, watched. Swim, swam, swam. Go, when, gone. Buy, bought, bought. Kata benda. A teacher, a manager, a singer, a doctor. Kata sifat. Sick, famous, busy, sad. Kata keterangan. In Bandung. In the office. In my hometown. At school. In the library. In the market. Oke. Sekarang kita akan masuk pada materi utamanya. Mudah-mudahan kosa kata ini sudah ada pahami. Oke. Kita masuk pada pembahasan simple past. Simple past itu apa sih? Simple past itu istilah ya. Istilahnya apa sih maksudnya simple past itu, Pak? Yaitu aturan yang kita gunakan ketika kita menceritakan atau mengatakan suatu aktivitas di masa lampau. Oke. Pada video sebelumnya ada simple present. Itu untuk apa? Untuk aktivitas yang rutin. Yang rutin-rutin. Nah sekarang pembahasan kedua adalah simple past. Untuk cerita-cerita masa lampau ya. Cerita-cerita masa lampau gunakan hukum simple past. Nah. Ada tiga kata kunci yang harus Anda pegang di sini. Yaitu rahasia siapa? Did, was, were. Di dalam kalimat. Kenapa? Karena ini kuncinya. Kuncinya ya. Did, was, were. Ini akan menentukan kalimat Anda benar atau salah nanti. Harus dipahami. Oke. Sebagaimana pembahasan di dalam simple present, saya selalu menggunakan istilah hukum atas dan hukum bawah. Lagi ini. Predikat sekali. Kita sudah belajar dua unsur penting apa? Ada subjek, kemudian ada predikat. Di tengah-tengah subjek predikat ada imbuhan. Nah. Predikat kita sudah sepakati ya di awal video-video sebelumnya. Bagi Anda yang belum menonton dicari ya. Itu ada predikat hukum atas, yaitu kata kerja. Predikat hukum bawah ada benda sifat keterangan. Benda sifat keterangan. Nah, ini ada beberapa kosa kata yang dari tabel tadi, saya ambil beberapa, saya taruh di sini untuk praktek membuat kalimatnya nanti. Yang menjadi titik tekan, perhatikan di sini. Ketika Anda menggunakan hukum atas, ada hukum atas. Maka nanti imbuhan ada imbuhan atas, yaitu did. Saya kasih warna yang berbeda, wasni. Did kita gunakan ketika dia bertemu kata kerja, wasni. Did kita pasang dengan subjek ayu, dewi, si, hi, it. Jika bertemu dengan kata kerja. Baik kata kerja yang reguler atau kata kerja yang irregular. Dua-duanya boleh digunakan. Aturannya apa? Kita sudah sepakat tadi. Ketika positif, menggunakan verb kedua. Study, played, swam, dan went. Tapi ketika kalimat negatif dan introgatif, harus menggunakan verb ke satu. Kenapa nanti? Nanti kita lihat. Ada did, sekali lagi. Di positif, did tidak masuk, tapi negatif dan pertanyaan did dipasang. Sekali lagi, di dalam kalimat positif, imbuhan did ini tidak dipasang. Jadi nanti kalau bikin kalimat, lonca saja. Dari subjek tidak usah pasang imbuhan, langsung ke predikat. Nanti contohnya ada di samping di sini. Kemudian imbuhan bawah ada dua, yaitu apa? Was dan were. Was dan were. Was untuk siapa? I, she, hi, it menggunakan was. You, they, we menggunakan word. Kapan was sama word digunakan? Jika predikatnya bensikat. Jadi jika predikatnya apa? Benda, sifat keterangan, maka Anda harus menggunakan was dan were. Tidak boleh did. Did hanya bertemu dengan apa? Kata kerja, yaitu hukum atas. Kemudian was, were adalah hukum bawah yang bertemu dengan bensikat. Bisa dipahami? Nah, di dalam hukum nanti, perhatikan ya. Was dan were itu dipasang semua ya. Negatif, positif, negatif, introgatif, dipasang semua. Were juga sama. Positif, negatif, introgatif, dipasang semuanya. Ini cara apa? Pemasangannya berbeda dengan did. Kalau did, lihat hanya tanda negatif dan pertanyaan saja yang dipasang. Begitu positif, dia kosong. Nah, sekarang kita lihat ada aturan apa? Ada aturan hukum imbuhan. Hukum imbuhan. Hukum imbuhan itu maksudnya apa? Cara kerja imbuhan yang did was, were itu gimana sih cara kerjanya? Kita lihat nih. Jika tidak atau bukan, imbuhan ditambah not. Jika tidak atau bukan, imbuhan ditambah not. Maksudnya apa? Kalau kita ingin membuat kalimat negatif, did tinggal ditambah, did not. Was ditambah, was not. Were ditambah, were not. Kemudian, jika apakah imbuhan ditarik ke depan? Jika apakah imbuhan ditarik ke depan? Maksud ditarik ke depan itu kemana? Contohnya, you did ketika pertanyaan ditarik ke depan. Jadi, did you, they did jadinya, did they, she did, did she. Maksudnya ditarik ke depan, dipindah ke depan. Sama, contohnya, she was. Contoh yang hukum bawah, imbuhan bawah apa? She was. Maka jadi was she ditarik ke depan. Was-nya ditarik ke depan. Jadi, was she, then was he, was it, was I. Itu ketika kita bertanya apakah, tinggal apa, imbuhan dipindahkan ke depan. Jadi, were you, tidak boleh you were. Kalau you were, itu kalimat positif, biasa. Begitu ditarik ke depan, itunya jadinya apakah. Jadi, apakah itu apa artinya? Tidak usah dicari, apakah itu apa? Imbuhan yang ditarik ke depan itu artinya apakah semua. Did you, apakah kamu? Was she, apakah dia perempuan? Were you, apakah kamu? Jadi, semua imbuhan ini did, was, were. Kalau dipindahkan ke depan, artinya apakah. Kemudian, ketiga. Do, does, did tidak masuk kalimat positif. Awas, imbuhan siapa? Do, does, did tidak masuk kalimat positif. Do, does itu kapan? Yaitu waktu simple present. Dicari di video yang sebelumnya. Did yang ini sekarang. Did tidak masuk kalimat positif. Ini kosong di sini. Tiga hukum ini harus hafal bersama-sama. Jika tidak atau bukan imbuhan ditambah not. Jika apakah imbuhan ditarik ke depan. Do, does, did tidak masuk kalimat positif. Bisa kira-kira? Diafalkan. Sekarang kita langsung akan membuat apa? Contoh-contoh kalimatnya. Contoh-contoh kalimatnya. Saya mempunyai dua kalimat. Satu kalimat untuk hukum atas. Yang satu grup lagi untuk kalimat hukum bawah. Masih ingat apa hukum atas, hukum bawah? Itu dibedakan dari predikatnya. Atas adalah predikat kata kerja. Kalau bawah apa? Benda, sifat, keterangan. Yang dimaksud predikat itu apa sih ini? Kata yang jatuh setelah subjek ini. Ada subjek, ayu, dewi, si, it. Kemudian ada kata lagi itu adalah predikat. Kita lihat dalam contoh. Mereka belajar. Mereka itu subjek. Belajar itu sebagai apa? Predikat. Predikat tadi apa? Kata yang jatuh setelah subjek. Jadi diperhatikan ya. Jadi kata yang kedua ini, dia hukum atas atau hukum bawah, nanti beda penggunaannya. Sekarang kita cek. Belajar itu hukum atas atau hukum bawah? Coba dijawab. Oke, betul. Hukum atas. Kenapa hukum atas? Karena belajar itu aktivitas. Karena belajar itu aktivitas. Lihat di tabel main mappingnya apa di sini. Ada study kan? Ada study di sini, hukum atas. Oke. Mereka belajar bahasa Inggris kemarin. Ini awas ini ciri khas lampau. Ini kemarin. Berarti kalau ada kata kemarin, teman-temannya kemarin seperti apa? Tadi malam, bulan lalu, tahun lalu, minggu lalu. Pokoknya sesuatu yang menggambarkan kejadian di masa lampau, maka menggunakan simple pass ini. Oke, kita bikin kalimatnya sekarang. They. Lihat, they. Karena hukum atas, kita pakai yang bagian atas. They studied English yesterday. They studied English yesterday. Kenapa ini saya kosongin? Coba ingat nggak? Kenapa tidak they did? Kenapa? Siapa yang ingat? Oh ya. Kenapa? Karena tadi sudah dibilang nih. Hukum imbuan apa? Do, das, did, tidak masuk kalimat positif. Tidak masuk kalimat positif, masuknya apa? Tidak usah dipasang. Jadi, did tidak dipasang di kalimat positif. Jadi, langsung saja. They studied. Tidak butuh. They did. Tidak butuh. Langsung saja. They studied English yesterday. Saya ulangi lagi. Did tidak dipasang di kalimat positif. Perhatikan ya. Tidak dipasang di kalimat positif. Did tidak dipasang di kalimat positif. Jadi, diposongin saja. Nah, sekarang perhatikan nih. Yang kalimat berikutnya. Mereka tidak belajar bahasa Inggris kemarin. Maaf, ini saya singkat ya. Karena tidak cukup. Bahasanya saya singkat lebih saja. Awas. Aturan main mapping hukumnya bagaimana? Jika tidak atau bukan imbuan ditambah not. Sekali lagi. Jika tidak atau bukan imbuan ditambah not. Belajar hukum atas kan ya di sini. Study hukum atas. Maka yang digunakan imbuan atas. Jangan yang bawah yang warna kuning tidak boleh. Jadi, hukum atas, imbuan atas. Hukum P bawah, imbuan bawah. Itu harus patent. Tidak boleh pindah-pindah lagi seperti itu. Sekali lagi. Hukum atas, imbuan atas. Hukum bawah, imbuan bawah. Sudah harus patent. Tidak boleh bergerak-bergerak lagi. Harus sudah seperti itu. Karena menggunakan hukum atas, imbuan atas. Did. Jika tidak tinggal ditambah not. Jadinya they did not. Study English yesterday. Perhatikan apa perbedaannya. Kalau tadi dalam kalimat positif, verbnya verb kedua. Studied. 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 Tapi begitu negatif, sesuai sudah kita pelajari di slide sebelumnya, Hanya verb ke-1. Jadi, they did not study English yesterday. Sekali lagi. Verb kedua hanya dipasang di kalimat positif. Sementara negatif dan pertanyaan menggunakan verb ke-1. Ini harus diperhatikan yang sering salah di sini. Sering salah di sini apa? Kenapa? Karena lupa aturannya. Sekali lagi. Verb kedua yaitu dipasang di kalimat positif. Kalimat negatif dan pertanyaan menggunakan verb ke-1. Semuanya iya. Baik irregular atau irregular, semuanya sama. Aturannya sama. Jadi, irregular sama irregular tidak usah dipusingkan istilahnya. Aturannya tetap sama. Contohnya di sini. Berenang. Swim, swam, swam. Saya ganti mereka berenang. Kemarin ya. They swam. They swam. Pakai verb yang kedua. Mereka pergi kemarin. They went. Apa? They went di sini. Mereka bermain kemarin. They played. They played. Tapi begitu tidak. Contoh. Mereka tidak berenang. They did not swim. They did not swim. Tidak boleh swim. Kenapa? Ini negatif. Harus verb ke-1. Mereka tidak pergi. They did not go. Tidak boleh. They did not win. Tidak boleh. Salah. Sekali lagi, kalau bentuknya negatif harus verb ke-1. They did not go. They did not swim. They did not play. Nah, did not. Did not. Supaya mudah. Jadinya disingat biasanya apa? Didn't. They didn't. They didn't study. They didn't play. They didn't swim. They didn't go. Kemudian, kalimat apakah? Sama, di dalam hukuman mapping. Jika apakah imbuhan ditarik ke depan. Contoh ini. Apakah mereka belajar bahasa Inggris kemarin? Apakah mereka belajar bahasa Inggris kemarin? Awas, lihat tadi. Did kan posisi di tengah. Lihat kan? Posisi di tengah. Begitu apakah ditarik ke depan. Ditarik ke depan. Jangan menggunakan word. Ini sering banget kesalahan-kesalahan apa? Apakah dipasang word itu salah? Kenapa? Tinggal imbuannya ditarik ke depan. Maka, apakah mereka belajar bahasa Inggris kemarin? Did they study English yesterday? Did they study English yesterday? Bisa dipahami? They did. Sorry. Did they study English yesterday? Sudah. Bisa dipahami pola hukum atas. Saya ulangi lagi. Mereka belajar bahasa Inggris kemarin. They studied English yesterday. Did tidak dipasang menggunakan word kedua. Mereka tidak belajar bahasa Inggris kemarin. Jika tidak, imbuan ditambah not. They, imbuannya apa? Did. Kenapa? Kata kerja hukum atas tidak boleh menggunakan yang warna kuning. Warna kuning untuk hukum bawah. Maka jadinya, they did not study English yesterday. Apakah? Jika? Apakah imbuan ditarik ke depan? Apakah mereka belajar bahasa Inggris kemarin? Did they study English yesterday? Mudah-mudahan sudah sangat clear. Ini saya jelaskan pelan-pelan ini. Oke. Kita lanjut sekarang. Sekarang contoh hukum bawah. Hukum bawah juga sudah satu set positif, negatif, dan pertanyaan. Kita lihat di tabel main mapping-nya. Untuk words dan words, semua ada tandakan ya. Positif, negatif, pertanyaan. Positif, negatif, pertanyaan. Ini maksudnya apa? Maksudnya imbuan words dan words dipasang di semua kalimat. Jadi kalau tandanya muncul semua, berarti apa? Dipasang di semua kalimat. Sementara did lihat, did hanya digunakan tandanya negatif dan pertanyaan. Di positif tidak ada, berarti hanya ini saja yang digunakan. Oke. Kita lihat contohnya. Mereka di Bandung kemarin. Kenapa kalimat ini disebut hukum bawah? Siapa mau jawab ya? Kira-kira ya. Siapa yuk? Apa bedanya dengan kalimat mereka belajar sama mereka di Bandung? Iya, yang berbeda predikatnya. Predikatnya di sini siapa? Di Bandung ya. Di Bandung. Predikat siapa sih? Ini cara mudah saja. Cara mudah predikat itu setelah subjek saja. Ini ada subjek, ada predikat. Ada subjek, ada predikat. Jangan lihat kata-kata yang lainnya. Mereka di Bandung kemarin. Karena kemarin juga lampu. Maka menggunakan hukum simple. Nah sekarang kita lihat. Mereka karena ini di Bandung adalah hukum bawah, maka imbuannya jangan imbuan atas. Harus imbuan bawah yang warna kuning. Bisa diambil kira-kira? Nah sekarang perhatikan. Kalau they, imbuannya apa? Were. Tidak boleh they was. Maka they were. They were in Bandung yesterday. They were in Bandung yesterday. Bisa dipahami ya? Tidak boleh pakai did, tidak boleh. Kemudian, mereka tidak di Bandung kemarin. Mereka tidak di Bandung kemarin. Awas. Jika tidak atau bukan, imbuhan ditambah not. Maka mudah banget were ditambah not, jadi were not. They were not in Bandung yesterday. They were not in Bandung yesterday. Mudah sekali kan ya? Makanya aturan hukum, imbuhan harus dihafalkan. Tiga-tiganya itu. Apakah mereka di Bandung kemarin? Jika apakah, bisa ingat, imbuhan ditarik ke depan. Tadinya, they were, tarik ke depan. Jadi, were they in Bandung yesterday? Were they in Bandung yesterday? Bisa dipahami ini. Inilah perbedaan antara penggunaan hukum atas dan hukum bawah di dalam simple past. Sekali lagi, harus dipahami. Hukum atas apa? Predikatnya kata kerja. Hukum bawah, predikatnya apa? Bensi ket. Benda sifat keterangan. Mudah-mudahan ini sudah bisa dipahami. Seulangi lagi, perbedaannya apa di sini. Lihat warnanya. Karena hukum bawah, semua imbuannya, imbuan bawah semua. Karena di sini belajar hukum atas. Yang digunakan juga imbuhan atas. Inilah yang sering tertukar-tukar anak-anak semuanya. Sering tertukar-tukar. Kapan did, kapan was word, sering tertukar-tukar. Kenapa? Karena tidak mengerti pemilaan kedua hukum ini. Sehingga salah-salah menggunakan di dalam sebuah kalimat. Sekarang kita akan latihannya. Pada latihan apa? Selain berikutnya, kita akan latihannya membuat kalimat. Sudah saya siapkan beberapa kalimat nanti. Latihan membuat kalimat simple pass. Awas perhatikan unsur predikat. Asli kunci mati di dalam bahasa Inggris kalau mau mahir. Perhatikan unsur predikat. Untuk menentukan dia hukum atas atau hukum bawah. Lagi, awas perhatikan unsur predikat untuk menentukan hukum atas atau hukum bawah. Predikat itu S-P-O-K. Kan ada empat unsur di dalam kalimat. S-P-O-K. Kita fokusnya yang kedua saja, yang predikatnya. Di sini sudah saya kasih garis-garis yang namanya predikat. Sekali lagi, lihat semuanya. Setelah dia predikat, setelah kamu predikat, setelah mereka. Semua yang saya garis-garis bawah adalah kata-kata yang jatuh setelah subjek semuanya. Kita belum menjawab. Kita analisa dulu. Kalimat yang nomor satu ini kira-kira hukum atas atau hukum bawah. Ini sudah saya kasih bocoran. Di sini apa? Bermain. Bermain adalah aktivitas. Maka dia hukum atas. Jadi bermain apa? Hukum atas. Dia laki-laki bermain sepak bola kemarin. Dia laki-laki bermain sepak bola kemarin. Hukum atas. Kita lihat jawabannya apa kira-kira? He played football yesterday. Dia laki-laki bermain sepak bola kemarin. Kenapa ada titik-titik? Siapa ingatnya? Karena did tidak masuk di dalam kalimat positif. Kenapa? Karena did tidak masuk di kalimat positif. Di dalam kalimat positif selalu menggunakan verb kedua. Verb kedua. Sekarang nomor dua coba. Saya kasih waktu Anda sekitar beberapa detik untuk menjawab. Coba kira-kira jawabannya betul atau salah. Apakah kamu di sekolah dua hari lalu? Sudah saya kasih bocoran. Di sini predikatnya di sekolah. Hukumnya hukum bawah. Berarti kalau hukum bawah, imbuannya juga harus apa? Imbuhan bawah. Terus, jika apakah imbuhan ditarik ke depan? Silahkan. Saya kasih hitungan 10 kali Anda menjawab. Oke, selesai. Coba cek jawabannya. Oke. Were you at school two days ago? Were you at school two days ago? Kenapa menggunakan word? Karena di sini at school hukum bawah. Ingat tabel yang tadi. Kenapa? Karena di sini at school adalah hukum bawah. Bagi Anda yang menjawab, did you at school two days ago? Tengtong, salah. Kenapa? Karena did hukum atas. Jadi sekali lagi harus balance. Predikat atas, imbuhan atas, predikat bawah, imbuhan bawah. Harus clear, kayak gitu. Jadi jawabannya yang betul apa? Were you at school two days ago? Oke. Sekarang nomor tiga. Saya kasih hitungan 10 lagi. Silahkan. Awas. Sibuk hukum bawah. Oke. Oke, selesai. Kita cek, awas. Jika tidak, imbuhan ditambah not, awas. Oke. Mereka tidak sibuk tadi malam. Mereka tidak sibuk tadi malam. They were not busy last night. They were not busy last night. Saya ucapkan keputakannya yang sudah betul. Berarti sudah pahami. Bagi yang jawab, they did not salah. Kenapa? Karena sibuk kata sifat, bukan kata kerja. Ada juga yang jawab, they was not. Siapa yang jawab, they was not. They was not berarti salah itu imbuhannya. Kalau they, pasangannya were, bukan was. Kalau was untuk siapa? I, she, he, it. Harus dihafalkan pasangannya. Jadi yang betul apa? They were not busy last night. Jadi tabel yang tadi harus dihafalkan. Oke. Soal yang keempat. Saya hitung 10 kali. Silahkan. Silahkan. Oke, kita lihat jawabannya sekarang. Oke. Apakah dia perempuan berenang minggu lalu? Semua lampau kan ya minggu lalu, tadi malam, 2 hari lalu, kemarin. Nah sekarang berenang, sudah saya kasih tanda atas, berarti imbuhannya harus ke atas, tidak boleh di bawah. Jika, apakah, imbuhan ditarik ke depan. Dari kata she did, jadinya apa? Did she swim last week? Did she swim last week? Di situ did, kenapa menggunakan did? Ya karena swim itu apa? Hukum. Hukum atas. Berarti kan, ketika kalimatnya dia pertanyaan, kembali ke hukum, yaitu fokus ke satu. Oke, sekarang kelima. 10 kali hitungan lagi. Oke, mulai. Oke, selesai. Kami tidak menonton film itu tadi malam. Jika tidak, imbuhan ditambah not. Kita lihat jawabannya. Oke. They did not. Kenapa penggunakan did not di sini? Karena menonton hukum atas, makanya dipakai imbuan atas. Maka, we did not watch the movie last night. We did not watch the movie last night. Nanti kalau disingkat jadi, we didn't watch the movie last night. Lebih mudah pengucapannya apa? Kalau nanti disingkat ya. Kalau sekarang tidak disingkat apa? We did not watch the movie last night. Sekali lagi, jika tidak, imbuhan ditambah not. Bagi yang menjawab, we were not, tengtong. Tengtong. Kenapa? Karena menonton hukum atas. Anda pakai were, maka salah. Apalagi jawab was, tambah salah lagi. Karena pasangannya sudah salah jauh itu. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Nomor 6. Saya membeli tas ini bulan lalu. Mulai, silakan. Saya membeli tas ini bulan lalu. I bought this bag last month. Lihat di sini. Di sini sama kosong. Kenapa kosong? Karena kalimat positif, did tidak dipasang. Walaupun hukum atas ya. Karena kalimat positif, did tidak usah dipasang. Langsung menggunakan bought, verb kedua dari buy. Membeli apa? Buy, karena dia lampu menggunakan verb kedua. Di positif selalu verb kedua. Jadi, I bought this bag last month. I bought this bag last month. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nomor 7. Rano tidak belajar bahasa Inggris kemarin. Awas. Belajar hukum atas. Jika tidak, impuan ditambah. Saya mulai. Oke, selesai. Rano tidak belajar bahasa Inggris kemarin. Rano, kita lihat jawabannya. Rano did not study English yesterday. Rano did not study English yesterday. Yang jawab was not salah. Kenapa was not salah? Kan belajar hukum atas, kan ya? Sementara was hukum bawah. Ini hukum tabrakan namanya. Sekali lagi, imbuan atas untuk hukum atas. Imbuan bawah untuk hukum bawah. Karena itu hukum atas kata kerja, hukum bawah, bensiket selalu harus dipegang. Supaya Anda tidak salah menggunakan. Jadi jawabannya yang betul apa? Rano did not study English yesterday. Berarti kan kalau kalimat negatif selalu menggunakan fokus satu. Kemudian nomor delapan. Dia perempuan terkenal 20 tahun lalu. Berarti sekarang sudah tidak terkenal. Kita ceritakan. Dia terkenal 20 tahun lalu. Berarti sekarang sudah tidak terkenal lagi. Nah, terkenal adalah kata sifat. Dia hukum bawah. Silahkan 10 hitungan. Oke, kita lihat jawabannya. Mudah-mudahan Anda betul? Oke, terkenal hukum bawah. Makanya menggunakan imbuhan bawah. Dia perempuan apa? She. She. Imbuhannya apa? Worse. She was. Terkenal apa? Famous 20 years ago. She was famous 20 years ago. Kalau Anda pakai did atau pakai word, salah di sini. Kenapa? Pasangannya tidak pas. Di sini she, karena hukum bawah, menggunakan words. Jadi, she was famous 20 years ago. Yang betul, tepuk tangan. Yang betul, tepuk tangan. Berarti Anda sudah senang, bisa senyum-senyum. Saya bisa membuat kalimat bahasa Inggris sekarang. Oke, nomor 9. Mudah-mudahan 2 nomor lagi ini betul. Nanti kita nilai hasilnya ada 100 atau enggak. Oke, nomor 9. Saya hitung 10 kali. Oke. Jawabannya, kita lihat. Apakah dia laki-laki di kantor kemarin, di kantor, keterangan tempat. Maka hukum bawah. Nah, dia laki-laki, he, imbuannya he, kalau bawah, was. Jika, apakah, jangan lupa hukum imbuan. Jika, apakah, imbuan ditarik ke depan. Maka jadinya, was in the office yesterday. Was in the office yesterday. Dia itu ditarik apa? Ditarik ke depannya. Sudah betul? Keren. Berarti Anda sudah bisa membuat kalimat tanya. Was in the office yesterday? Oke. Terakhir. Soal terakhir. Dia laki-laki seorang dokter 25 tahun lalu. Berarti sekarang sudah pensiun mungkin. Kita cerita nih. Dia laki-laki seorang dokter 25 tahun lalu. Hitungan 10 kali. Mulai. Oke, kita lihat jawabannya. He was a doctor 25 years ago. He was a doctor 25 years ago. Nah, di sini sama. Seorang dokter adalah profesi. Profesi termasuk benda hukum bawah. Makanya bukan did, tapi was yang dipasang. He was a doctor 25 years ago. Tidak boleh did atau was. Kalau was hukum bawah, tapi salah pasangkan ya. Sekali lagi, kalau he pasangannya was. Oke. Kita cek nih. Berapa nilai Anda? Ayo. Langsung telepon ke saya. Langsung WhatsApp ke saya. Nilainya berapa? 100. Oke. Luar biasa. Berarti Anda langsung nih. 60 menit langsung. Paham apa? Simple pass bersama. Selama isi English. Semuanya siap semuanya nih? Kita lanjut. Oke. Kita lanjut sekarang coba. Oke. Sekarang pada slide lanjutan ini, kita akan belajar bagaimana contoh percakapan dalam bahasa Inggris dengan menggunakan simple pass. Sangat penting. Sangat penting sekali dalam percakapan bahasa Inggris. Jadi Anda harus kuasai betul iya. Kalau Anda enggak dikuasai pula-pulanya, nanti kalau dalam percakapan, maka nanti enggak akan muncul kalimat-kalimatnya seperti yang kita pelajari di barusan. Di sini ada percakapan antara Andi dan Jose. Ada Andi dan Jose. Di sini ada warna-warna. Enggak saya warnain di sini ya. Ini adalah menunjukkan beberapa teori simple pass yang sudah kita pelajari tadi dipakai dalam percakapan. Jangan sampai kejadiannya lampu. Kita tidak menggunakan imbuan lampu. Imbuan present ada ya. Do, das, is, m, r. Di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton video sebelumnya, nanti lihat di link di deskripsi. Anda bisa melihat materi-materi sebelumnya sehingga Anda bisa sambung dengan materi-materi sebelumnya sehingga pembahasannya akan nyambung terus. Oke, kita mulai ya. Andi bilang, Hai, Jose. Hai, Jose. How are you? Andi. Hai, Andi. I'm good. How about you? Not bad. Nah, di sini perhatikan di sini. Di sini ada kata last night. Ada kata last night itu berarti kejadian lampau. Makanya muncul, jika, apakah, kan Andi mau bertanya, apakah kamu menonton pertandingan sepak bola tadi malam? Awas. Jika, apakah, imbuhan ditarik ke depan. Jangan pakai yang lain-lain ya. Cukup apa. Did you watch the football match last night? Did you watch the football match last night? Oke, saya tanya nih. Kenapa Anda tidak menggunakan word di sini? Kenapa? Kenapa pakai tit? Ya, ada yang bisikin saya nih ya. Karena watch, predikatnya ada YouTube. Cek watch sebagai predikat. Menonton, itu kan aktivitas tuh. Matanya bergerak. Matanya kedap-kedip. Kalingannya difungsikan. Tangannya buat kencet remote. Ada pergerakan. Ada aktivitas. Maka aktivitas hukum atas kerja. Karena itu menggunakan apa? Imbuhan atas apa? Did. Paham? Bisa dipahami? Maka jadi, Did you watch the football match last night? Mungkin Joseph. No, I didn't. No, I didn't. Karena ditanyanya lampo, kita jawabnya juga lampo. No, I didn't. Who won? Who won? Nah, won itu adalah bentuk lampo dari win. Vob keduanya dari win. Maka jadi won. Kenapa? Karena kejadiannya lampo tadi malam, kan ya? Karena itu, disinilah pentingnya menghafalkan kosa kata. Kosa kata, kata kerja. Vob ke-1, vob ke-2, vob ke-3. Fungsinya, kalau pas simple pas harus menggunakan vob ke-2. Kalau enggak menggunakan vob ke-2, orang lain jadi misunderstood, salah faham nanti jadinya. Andi, real market won. Orang-orang menggunakan vob ke-2. Why didn't you watch the game? Memastikan ini Andinya. Karena masih kejadian lampo, maka kenapa kamu tidak? Ini pertanyaan ya. Pertanyaan, kenapa kamu tidak? Caranya apa? Bukan you didn't. Kalau dalam bahasa Indonesia, mengapa kamu tidak? Tidaknya akan jatuh setelah kamu. Dalam bahasa Inggris, di Bali tetap kayak gitu. Why didn't you watch the game? Kenapa kamu tidak menonton pertandingan itu? Sekali lagi. Tadi kita sudah belajar, jika kalimat tanya apakah imbuan ditarik ke depan. Termasuk ketika nanya negatif seperti ini. Memastikan. Oh, I was so tired. I was so tired. Kenapa pakai us, ayo? Kenapa pakai us? Ya, karena di sini adalah so tired. Tired itu apa kata sih? Kata sifat. Maka menggunakan imbuan bahwa, I was so tired that I fell asleep before it last night. Sama, fell asleep. Fell itu bentuk kedua dari fall asleep, jadi fell asleep. I was so tired that I fell asleep before it last night. Di sini nih. jangan bilang, I am so tired. I am so tired. Kalau I am so tired itu sekarang ya kejadiannya. I am so tired. Padahal di sini tadi malam last night sudah laku. Di sinilah betapa pentingnya Anda membedakan ini kejadian kapan. Di video sebelumnya kita menggunakan I am. I am jika kejadiannya sekarang ya. Nah, sekarang lampu jangan I am lagi. Tapi apa? I was so tired. Ini bacanya bukan tired ya. Tired. Tired. That I fell asleep before it last night. Kemudian Andi. Did you go somewhere yesterday? Did you go somewhere yesterday? Sama. Apakah kamu pergi ke suatu tempat kemarin? Did. Kenapa? Apakah? Di sini ada go kata kerja. Maka menggunakan did karena hukum atas. Did you go somewhere yesterday? Apakah kamu pergi ke suatu tempat kemarin? Joseph. Yes, I did. Yes, I did. I went to Danus House. I went to Danus House. Lihat di sini. Went. Juga verb kedua siapa? Go. Tidak boleh ngomong. Yes, I did. I go to Danus House. Itu mah terbanting. Terbalik namanya. Lampu tiba-tiba Anda pakai I go. Tidak boleh. I went. Jadi suruh balance. Balanced. Ceritanya balance. Lagi lampu. Oh, verb kedua semua. Imbuannya juga. Imbuan. Did sama was were. I did. Yes, I did. I went to Danus House. We played. Lihat. We played. Ya, verb kedua juga. Kenapa ceritanya masih lampu. We played badminton until five. We played badminton until five. Sudah lampu semua kejadiannya. Terus Andi. Ah, no wonder you were so tired. No wonder you were so tired. Sama. Kenapa word? Karena tired hukum bawah. Maka menggunakan word, bukan deed. Jadi tabelnya awasnya. Hukum atas, imbunnya siapa? Deed. Hukum bawah. Imbunnya siapa? Words dan word. Menurut konsisten menggunanya. Tidak boleh tertukar-tukar. Jadi no wonder you were so tired. Kemudian Jose, where are you going now? Where are you going now? Kenapa tiba-tiba menjadi are, bentuk present? Karena sekarang ada now. Bukan yesterday, bukan last night. Sekarang now. Karena sekarang. Maka menggunakan hukum sekarang. Are. Bukan were ya. Maka jadi, where are you going now? I am going to the I am. Bukan I was, tapi I am. Kenapa? Karena dari sini, dari sini ke bawah, ceritanya sudah sekarang. Bukan kejadian kemarin lagi. Ceritanya sudah. Jadi di dalam percakapan, kita tidak bisa menggunakan hanya satu hukumnya. Ada present, ada past, ada future, ada perfect. Dimik menjadi satu kesatuan. Karena itulah semua hukum itu pelan-pelan dipahami dengan pola menepit akan sangat mudah sekali. Jadi, where are you going now? Kenapa pakai are? Karena sudah now di sini. Who am going to the post office to send a package? I am going to the post office to send a package. Saya sedang pergi ke kantor post untuk mengirimkan paketan. Di sini ya. Oke, good luck at the post office. Good luck at the post office. Thanks. Bye. Ya, inilah contoh percakapan ketika di dalam percakapan itu ada beberapa hukum, yaitu simple, simple past. Mudah-mudahan apa? Anda sudah bisa memahaminya. Jadi, dalam satu video durasi 60 menit ini Anda sudah bisa pak, satu hukum yang sangat penting sekali ketika anda ingin melakukan percakapan. Jadi, di dalam percakapan, simple, pas akan sering banget digunakan. Jadi, aturan-aturan yang di depan tadi harus apa? Anda kuasai. Oke, kita lanjut sekarang. Oke, lalu selanjutnya setelah Anda memahami beberapa hukum di dalam video ini, apa langkah Anda selanjutnya? Oke, ada empat langkah yang untuk mengingatkan Anda supaya tetap bisa menguasai aturan-aturan tadi. Pertama, Anda harus mahir membedakan predikat hukum atas dan hukum bawah. Ini kunci mahir, Anda mahir bahasa Inggris ada di sini. Predikat hukum atas dan hukum bawah. Saya tanya lagi nih, predikat hukum atas itu apa yuk? Kata apa? Kata kerja. Kalau hukum bawah apa? Ayo, ada tiga. Ben, sikat, benda, sifat, keterangan. Kemudian, kedua, setiap akan menyusun kalimat, Anda harus bisa memilah. Kalimat itu menggunakan predikat atas atau predikat bawah. Jadi kalau sudah ngerti hukum atas-bawah, tapi nggak dipilah, ya salah lagi nanti. Tahap-tahap awal sebelum naluri Anda berjalan, kita harus pelan-pelan dipilah-pilah. Nanti semakin lama, kita nggak perlu milah-milah karena sudah naluri yang berjalan ketika speaking bahasa Inggris, sudah langsung saja, sudah otomatik nanti ketika sudah sering menggunakan hukum ini. Bilah dulu nih, ini hukum atas atau hukum bawah. Kemudian, pastikan, tiga, pastikan bahwa Anda menggunakan imbuan atas untuk predikat atas. Imbuan atasnya tadi siapa? Did untuk predikat atas, kata kerja, jangan terbulak-terbalik. Dan menggunakan imbuan bawah siapa? Was were untuk predikat bawah. Predikat bawah siapa? Ben, sikat, benda, sifat, keterangan. Pastikan itu, jangan sampai terbalik-terbalik. Nanti kata kerja pakainya was were, kata sifat pakainya did. Tidak boleh. Jadi pastikan Anda menggunakan imbuan atas untuk predikat atas dan menggunakan imbuan bawah untuk predikat bawah. Keempat, hafalkan cara kerja hukum imbuhan. Hafalkan cara kerja hukum imbuhan. Gimana, Bu Inya? Jika tidak atau bukan imbuhan ditambah not. Jika tidak atau bukan imbuhan ditambah not. Mudah-mudah ini tinggal diulang-ulangi nanti apa? Anda akan hafal sendiri. Kedua, jika apakah imbuhan ditarik ke depan? Dipindah ke depan. Kalau tidak mengerti bahasa ditarik, dipindah ke depan saja. Jika apakah imbuan ditarik ke depan? Jika apakah imbuan ditarik ke depan? Kemudian terakhir, do, das, did, tidak masuk kalimat positif. Ini yang sering-sering salah. Nanti do, das dipasang di positif tidak boleh. Sekali lagi apa? Do, das, did, tidak masuk kalimat positif. Do, das, did, tidak masuk kalimat positif. Inilah empat langkah yang Anda harus selalu jaga, harus konsisten supaya hukum-hukum bahasa Inggris akan begitu tertata rapi, tidak salah menggunakan di dalam Anda semua dalam menyusun kalimat bahasa Inggris. Dengan menguasai hukum ini, langkah-langkah ini, nanti Anda bisa digunakan lagi dalam hukum yang lainnya. Sekali lagi, empat langkah ini kalau Anda konsisten, maka hukum-hukum yang lainnya akan sangat mudah. Akan sangat mudah sekali. Karena itu Anda harus konsisten mempertahankan ini semuanya, sehingga Anda akan bisa menguasai hukum-hukum bahasa Inggris dan mempraktikkannya dalam writing, speaking, apa saja, menjadi sangat mudah. Oke, akhirnya demikian saja sudah menonton video kali ini untuk men-support channel ini, untuk tutup eksis, please share, like, and subscribe. Mudah-mudahan Anda semua sudah bisa memahami hukum-hukum yang sudah kita pelajari. Oke, thanks for watching and see you next time. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.